Indonesia Development Forum adalah ajang bertemunya para pelaku pembangunan dari berbagai sektor di Indonesia. Yayasan Ekonusa akan menyelenggarakan sesi khusus di IDF 2019 untuk mengangkat isu pangan dan tata guna lahan terkait model pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif serta penciptaan lapangan kerja bagi orang asli Papua. Pengelolaan homeschool di sana, yang pertama kepemiligannya harus orang lokal. Yang kedua, bangunannya juga harus lokal, harus menyatu dengan alam. Ya, kira-kira level besar adalah bagi anak pemerintah dalam mengizinkan investor masuk. Nah, walaupun kami hari ini saat ini sedang berupaya untuk mengurangi dan mengatasi dashboard. Salah satunya untuk membangun homestay di Raja Ampat. Diwajibkan pengelola homestaynya adalah orang asli Papua. Lalu bangunannya harus orang lokal yang menyatu dengan alam, atau yang sering disebut green homestay. Ini dilakukan demi terciptanya Provinsi Papua Barat yang merupakan masa depan bagi Indonesia. Untuk target ke depan, bahwa perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan maluni pemerintahan Jokowi itu perlu memastikan bahwa akses-akses orang asli Papua terhadap infrastruktur yang dibangun. Dan bagaimana infrastruktur yang dibangun itu menjembatani urusan ekonomi orang asli Papua. Itu harus dipastikan dulu oleh Pak Jokowi. Kemudian ketika kita berbicara tentang lapangan pekerjaan di Papua, maka penyediaan infrastruktur seperti bandara internasional itu adalah salah satu infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang regionalisasi maupun internasionalisasi ekonisata tanah Papua. Target ke depannya, Presiden Jokowi pun memastikan akses-akses orang asli Papua terhadap infrastruktur yang dibangun dapat menjembatani urusan ekonomi warga asli Papua.